yang sangat menarik. Selanjutnya, the next speaker will be Ibu Sinta Ridwan. Ibu Sinta Ridwan will be presenting a topic and title Barus Tiga Abad Terakhir Milenia Pertama Masehi, Pergulatan Ekonomi Politik Jalur Perdagangan Kuna antara Sriwijaya, Colah, dan Komunitas Dagang Muslim. Saya persilahkan, I will invite Ibu Sinta Ridwan, the time is yours. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Ridwan. Saat ini saya masuk mahasiswi baru di Doktor Arkeologi, Peminatan Sejarah Kuna. Dan saat ini juga saya menjadi kontributor di cerita rempahbarus.org. Nah, sebelumnya saya tidak begitu mendalami pengetahuan saya soal barus, namun setelah diajak untuk ikut meriset, kemudian mendalami dan menulis tentang barus di cerita rempahbarus.org sejak Januari lalu, saya baru berani untuk membicarakannya dan presentasi saya pagi ini juga semacam tinjauan awal dari hasil proses tersebut. Dan sejak kemarin, maaf, presentasi ini berjudul Barus Tiga Abad Terakhir Milenia Pertama Masehi, Pergulatan Ekonomi Politik Jalur Perdagangan Kuna antara Sriwijaya, Chola, dan Komunitas Dagang Muslim. Dan sejak kemarin barus juga sering disebut, dan saya setuju dengan presentasinya Pak Bastian Julieno, dalam bahasa Persia istilah barus itu terbagi pada penyebutan pelabuhan, juga termasuk penyebutan untuk komoditas. Dan di sini saya akan membahas, bukan di bahasa Persia, tapi sedikit membahas tentang bahasa Tamil. Dan berdasarkan objek penelitian berupa prastasi, dan kemudian sebelum itu sebagai pembuka saya ingin mengingatkan kembali bahwa barus sudah sejak lama begitu populer dengan komoditasnya. Dan untuk pohon, getah, kapur, kamper, dan termasuk minyak umbil. Dan khasiatnya ini untuk kesehatan, aroma terapi, dan dapat dimasukkan juga ke dalam bahan makanan, sekaligus pengawetan, menjaga kelembapan juga untuk ruangan, pengusir binatang, sampai mencegah jamur. Dan barus untuk sebagai ruang atau landscape, di mana terdapat situs-situs yang tersebar. Dan peninggalan di dalamnya itu ditemukan. Dan yang paling penting adalah lintas jaman. Meski paling banyak peninggalan berupa nisan di situs pemakaman. Dan tidak hanya satu-dua. Kemudian yang masih misteri itu adalah letak yang tepat untuk barus sebagai pelabuhan punah. Meskipun telah banyak yang membahas dan menuliskannya, dan tidak menutup kemungkinan, posisinya berubah karena faktor alam. Seperti adanya bencana gempa dan tsunami. Tapi kita juga sering mendengar kalau barus juga merupakan bandar atau pelabuhan. Bahkan capupannya internasional sejak masa punah. Dan bahkan dianggap sebagai gerbang pertama masuknya Islam ke Nusantara. Bahkan agama-agama lain juga. Bahkan sampai-sampai Pak Presiden Jokowi juga meresmikan titik nol kemunculannya Islam di sana. Namun, membicarakan barus bisa dimulai dari sebelum masehi, bahkan sebelum masehi, sampai kondisinya ketika bangsa Eropa datang dan menguasai jalur rempah. Contoh barus yang punya interaksi dengan Persia yang sudah dibahas kemarin. Dan di sini saya akan membahas barus dalam masa periode kunasaja. Batasannya sebelum abad ke-13. Dan di sini saya akan menggunakan data dari beberapa sumber tertulis yang ada pada maksimalnya akhir jaman milenial pertama, kalau merujuk Anthony Reid. Dan kemudian ketika masa Sriwijaya, ketika menguasai jalur perdagangan kuna, barus sebagai bandar kemungkinan berada di bawah Sriwijaya. Dan menjadi komoditas unggulannya Sriwijaya. Namun, kegelapan kisah sejarah yang melingkupi kawasan barus di masa sebelum Sriwijaya runtuh, salah satu penyebabnya itu adalah untuk sekarang adalah sedikitnya bukti-bukti tertulis berupa prasasti yang ditemukan di barus. Kemudian, keberadaan manuskrip, untuk melihat keberadaan manuskrip-manuskrip lokal yang sejaman dengan prasasti atau kejayaan barus pada masa kuna, itu kemungkinan sudah hancur. Meskipun di kawasan Sumatera Utara sendiri itu tradisi tulis dan peninggalan manuskrip pra-islamnya dengan menggunakan varian aksara batak yang beragam, itu lebih banyak isinya tentang pengetahuan seorang datu atau kalau bahasa bataknya untuk sebutan dukun yang diwariskan secara turun-temurun. Dan termasuk di dalamnya, dalam manuskrip-manuskrip tersebut juga banyak membicarakan tentang khasiat kapur barus dan minyak kumbil. Salah satunya untuk menyebutkan sakit tulang, yang berhubungan dengan tulang. Dan ada pun manuskrip sebagai sumber sejarah dengan menyebutkan kerajaan barus, baru ada setelah pada masa Hindia Belanda, untuk proses penyalinan manuskripnya sendiri dengan aksara jawi dan bahasa Melayu puna. Contohnya Kronik Hilir dan Kronik Hulu. Ini contoh-contoh manuskripnya, yang sebelah kiri itu aksara batak, dengan variannya ada aksara toba, kemudian yang kanan itu Kronik Hilir dan Hulu. Kemudian kita mundur ke belakang. Pada zaman Kalipah Umayyah, Umar bin Abdul Ajis, yang berkuasa tahun 717 sampai 720 Masehi, itu menulis surat kepada raja-raja di Asia, termasuk di Nusantara, itu mengundang para raja-raja untuk menerima Islam dan meminta kesetiaan kepada negara Muslim. Dan syarat mereka akan mempertahankan kerajaan bahwa atas wilayahnya, dan berhak atas semua hak yang dinikmati oleh Muslim, dan terikat dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, di sini kemungkinan besar adanya mulainya diplomasi atau hubungan antara Sriwijaya dengan orang-orang Muslim. Kemudian, raja-raja juga telah menerima laporan tentang watak atau sifat-sifat baiknya dari Kalipah Umar, dan mereka juga mau berhubungan baik. Termasuk salah satunya adalah dari terjemahan, ini salunan manuskrip dari Nuwayem bin Hamad, dan di sini Raja Sriwijaya menyebutkan ada tanaman, jadi dia menggambarkan wilayahnya yang dialiri oleh sungai, kemudian ada tanaman gaharu, terus herbal berbau harum, pala, dan kapur barus. Ini sangat menarik banget, tapi sayangnya saya sebagai alumni filologi, jadi untuk membuktikan, sayangnya surat-surat asli, asli, maksudnya yang ditulis pada tahun 717 itu belum tahu ada di mana, tapi ini beberapa penyalinannya atau penulisan ulangnya ada dua orang yang menuliskan pada abad ke-9. Ini satu, kemudian satu lagi adalah ini, Berdy, dan sama tulisannya atau penyalinannya, tapi ada tambahan di bagian akhir, dan menyebutkan kamper juga. Kemudian kita selama sekitar 100 atau 200 tahun, dari 700 sampai 900 masa itu, kemungkinan besar barus berada di wilayah Sriwijaya, dan menjadi salah satu komunitas yang unggul untuk produksinya. Dan kemudian melihat tahun, kita langsung loncat ke tahun 1953, itu ada catatan pengalaman para pelaut muslim, awal yang telah dikumpulkan oleh Kapten Navigator Guzuh, Syahriar, yang menyebutkan di antaranya negara-negara yang dikunjungi oleh para pelaut muslim itu, Sri Lanka, pesisir Malabar, kemudian Lamuri, kemudian Fansuri, dan Siribizah di Sumatera. Nah, Siribizah ini untuk penyebutan Sriwijaya. Artinya pada abad ke-10, Fansuri untuk penyebutan barus itu dibedakan dengan Sriwijaya. Dan kita bisa melihat, sekarang saya masuk ke objek penelitian, yaitu berupa data-data Prasasti. Prasasti yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Lobutua yang ditemukan di daerah barus, kemudian Prasasti Tanjore di India Selatan, kemudian Panai, itu agak selatan dari barus di Padang Lawas. Oke, yang pertama adalah Prasasti Lobutua. Nah, Prasasti ini termasuk yang paling tua, dan mencakup di dalamnya adanya aktivitas dagang internasional di barus sendiri. Dan kendati baru muncul di abad ke-11, tepatnya 1088 Masehi, Prasasti Lobutua ini ditulis dalam aksara Tamil, dan bahasanya juga Tamil. Tapi di dalamnya ada beberapa aksara, itu aksara grantah, dan beberapa bahasa sanskirtal seperti swasti, kemudian ada juga senopati, kemudian bumi, dan kasturi. Dan aksara ini, di Prasasti Lobutua ini juga serupa dengan aksara dalam Prasasti-Prasasti abad ke-11 dan ke-12 yang ada di dinasti Chola, India Selatan. Kemudian, angka tahun, yang menarik adalah penyebutan angka tahun 1010 Saka. Bulan Masih, yang sama dengan Februari atau Maret, sampai Maret 1088 Masehi. Penyebutan Saka sendiri juga kan itu menjadi tahun tradisi di kita. Dan kemudian, di dalam Prasasti ini juga, menyebutkan, anggota-anggota perkumpulan pedagang yang menamakan dirinya itu yang ke-500 dari seribu arah bertemu di Vela Puram, di Varocu. Nah, Varocu ini adalah nama dari Barus, dalam bahasa Tamil. Dan Varocu, Chutan, itu penyebutan untuk kamper, kamper dari Barus. Untuk membedakan dengan kamper dari Cina, itu dalam bahasa Tamil itu Cina Chutan. Nah, kemudian, di dalam Prasasti ini juga ada puji-pujiannya. Nah, puji-pujiannya itu untuk tokoh, kayak semacam tokoh mitos, yang dipercaya sebagai ibu dari perkumpulan, sekumpulan gajah, maaf. Dan suatu bentuk dari perwujudannya Durga. Dan ini bisa kelihatan, nuansa dalam Prasasti ini, kemudian juga dalam konteks ini, puji-pujian itu juga biasa dihasilkan oleh perkumpulan Ayabole, yang menyebut bahwa anggota-anggotanya itu adalah anak-anak laki-laki dari Dewi Parameswari. Kemudian perkumpulannya itu dinamakan mawetu, dan di dalam Prasasti ini ada semacam peraturan atau ada semacam tiga golongan untuk setiap, ada tiga golongan para pedagang dari Tamil itu. Yang pertama adalah orang-orang yang kehilangan kapalnya, kemudian untuk golongan nakoda kapal, kemudian untuk kewi. Nah, kewi ini saya belum ketemu, arti katanya, dan mereka itu yang harus membayar pajak dalam bentuk emas. Dan kemudian, hal yang menarik lagi adalah ada kata matangari walaba. Matangari walaba ini, ini ada juga di Prasasti di Andara, itu berkenaan dengan seorang pedagang muslim terkemuka dari Anyu Wanam. Nah, satu perkumpulan disebutkan bahwa seorang pedagang muslim ini dari satu perkumpulan pedagang lain yang dilindungi oleh perkumpulan Ayawole 500 dari kota tersebut, Ayawole ini. Nah, pertanyaannya, pedagang muslim ini ada di daerah India Selatan juga kah atau berada di daerah, atau berasal dari daerah lain? Jadi, dan di sini kita bisa melihat pada abad ke-11 ada perserikatan pedagang. Apakah itu pedagang muslim atau pedagang hindu? Kemudian, di sini Prasasti ini juga menyebutkan bahwa perkumpulan pedagang ini juga dilindungi oleh, ada disebutkan satu gelar, itu Uyakontar, itu adalah gelar Raja Dinasti Chola. Artinya, hubungan antara gelar ini dengan nama-nama kota di dalam Prasasti ini juga, yang tersebut juga baru sebagai nama kota, kota dalam pesisiran, itu dilindungi oleh Raja Chola. Kita lanjut. Apa hubungannya? Kita melihat Prasasti yang ada di Chola sendiri. Nah, ini Prasasti Tanjore ini dikeluarkan oleh Raja Indra Chola. Dia naik tahtanya, maaf saya geser dulu, tahta sekitar tahun 1012. Jadi, sekitar hampir 70 tahun sebelum Prasasti Lobutua dikeluarkan. Dan di sini, disebutkan dalam Prasasti Tanjore, itu Raja Chola telah melakukan penaklukan atau penyerangan terhadap beberapa kawasan di Nusantara, termasuk Sri Nijaya. Dan Prasasti ini sama-sama juga beraksara Tamil, dan bahasanya juga Tamil. Nah, yang menariknya di sini adalah dalam Prasasti ini adalah menyebut Panai yang memiliki dua pelabuhan di barat dan di timur. Kita langsung menuju Prasasti Panai. Panai itu disebutkan dalam Prasasti Tanjore sebagai salah satu yang diserang atau dikuasai oleh Kerajaan Chola. Dan Kerajaan Panai ini sendiri, ini dia punya kekuasaan, wilayah kekuasaan, dan menguasai hasil alam berupa kamper, emas, dan rempah. Dan barang-barang tersebut diperdagangkan di pelabuhan, baik pelabuhan yang terletak di barat, yaitu Barus, kemudian di timur, yaitu Labuan Bilik. Dan sungai-sungai di Padang Lawas yang bermuara di Pantai Timur sangat mungkin digunakan sebagai sarana transportasi menuju pelabuhan. Jadi ada masanya ketika dikuasai wilayah Sumatera Utara, dikuasai oleh Kerajaan Panai yang ada di Padang Lawas, itu kita bisa melihat peninggalan-peninggalannya itu berupa candi-candi, itu bisa menyatukan, tanda kutip, itu pelabuhan Elfmaf. Pesisir di daerah barat dan kemudian pesisir di daerah timur. Kemudian Barus juga sebagai pelabuhan sendiri itu dianggap sebagai tempat persinggahan pedagang lokal dan asing yang berlayar melalui pantai. Bahkan kata Barus sendiri juga untuk mencakup untuk pantai di barat dan di timur. Dan ini merupakan poin penting di mana Barus melingkupi kekeluasan wilayah tersebut. Dan di sini juga berdasarkan pola-pola yang ada dalam data epigrafis yang muncul di Sumatera maupun di India. Kemudian diduga pada awalnya Barus itu bagian dari Mandala Kadatuan Sriwijaya. Dan baik, saya lanjut ke bagian akhir untuk presentasinya. Kemudian dapat juga dibayangkan bahwa selama penguasaan itu Sriwijaya bukan cuma berperan sebagai pelindung jalur dagang dan juga penyedia komoditas yang ikut dalam kegiatan dagang di Selat Malaka beberapa tahun kemudiannya. Dan komoditas Sriwijaya itu juga tidak datang dari daerahnya atau dari berbagai daerah atau di pedalaman yang kaya akan sumber daya alam. Kemudian eksistensi perdagangan Buddha juga di Padang Lawas sendiri tadi saya belum menyebut kalau semacam aliran boleh agama Buddha-nya itu Buddha Bayrawa yang ada di Padang Lawas. Dan ini menunjukkan kerajaan Panai juga itu melakukan hal yang sama setelah Sriwijaya terhadap Barus. Dan setelah keruntuhan Sriwijaya yang berkuasa di pesisiran sekitarnya itu adalah kerajaan Chola. Dimana kekuasaan di laut itu kemudian, beberapa tahun kemudian dikuasai oleh Majapahit. Dan ini dibuktikan dalam manuskrip Negara Kartagama yang ditulis pada abad ke-14 Masehi itu tertulis nama kata Panai sendiri. Yang artinya Barus ada di dalamnya. Dan kemudian Panai sendiri dalam arus dinamika politik Nusantara ini juga bisa disebut eksis beberapa tahun karena peninggalan-peninggalannya menunjukkan abad ke-12 atau bahkan saya mengiranya itu sebelum abad ke-12 sampai abad ke-14. Dan kemudian terdapat juga di bagian barat juga Sumatera itu ada daerah selain Barus yang sekarang itu daerahnya mencakup pesisirnya ke Sibolga. Kemudian bersama dengan pedalamannya itu Parlak, Mandailing, dan Lawas itu juga disebut di Negara Kartagama itu merupakan wilayah kekuasanya yang ada di Panai. Dan oke, kemudian pada intinya, pada akhirnya Barus itu secara kesimpulan penelitian ini yang ingin saya utarakan adalah Barus itu tidak berdiri sendiri sebagai pelabuhan yang berkuasa atas dirinya sendiri. Artinya kerajaan Barus itu bahkan baru disebut pada abad ke-16 dan Barus sebagai pelabuhan atau tempat berkumpulnya komoditas dari pedalaman sekitarnya itu selalu diperebutkan oleh beberapa pihak yang mengeksploitasinya. Beberapa kerajaan-kerajaan yang tadi sudah disebutkan masuk bukti-buktinya dalam prasasi. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa Barus merupakan salah satu poros pelabuhan internasional yang ramai akan pertemuan komoditas yang berasal dan dari dalam atau luar negeri termasuk komunitas pedagang muslim sebagai gambaran jalur perdagangan kuna di Nusantara, khususnya di Pantai Barat, Sumatra dan tidak dapat berdiri sendiri mengingat sering terjadinya peralihan kekuasaan atas wilayah Barus tersebut. Oke, sekian. Terima kasih presentasi saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rita Sinta, Pak. Sinta. Terima kasih banyak. Maaf, Ibu Sinta. Terima kasih banyak untuk presentasi Anda yang menarik. Saya bisa mengatasi dari presentasi Anda yang memperbaikan. 조금 menorptu bersebut. not uh cannot become i cannot become the independent uh independent kingdom or independent part and it is always uh it was always uh what we call it always contested by authorities that exploited the uh the kingdom or the port so this is the conclusion of uh ibu cinta presentations yeah based on her uh research on uh uh what we call it uh historical historical evidence available okay again thank you so much for ibu cinta for your interesting presentation presentation okay the next session uh is